Paling enas itu paling enak atau paling susah? Paling enak karena semua sudah dibicarakan, jadi gak mau sama-sama-sama Lalu paling susah apa? Dulu pada hantu Oke, kami dari Kabupaten Semua Aku urang ini coba menyampaikan hasil OJT yang kita lakukan pada tahun 10 Desember Lalu disini saya sampaikan, instrumen yang kita gunakan adalah instrumen dari OJT Kone Sebenarnya sampai ada yang nanya, kita taunya itu seperti apa sih? Kebetulan saya punya komponnya, tapi belumnya not up Kita biasa pakai instrumen ini, untuk komponen maternal dan komponen renas apa? Masing-masing itu ada ketujuh disitu Standar mulai dari depan Sebetulnya ada di buku yang dibagikan? Ya, di buku yang dibagikan pada waktu pelatihan Ya, mungkin Kalau yang nanti itu pasiran 15 Ya Kalau yang nanti itu buku yang kan gak dibagikan? Ya, buku yang tipis yang warna, kalau itu biasanya warna hijau Ya, ini paling tidak Kalau kalian ini mungkin pulang, nanti coba ada buku yang ada di depan Ya gini, nah itu yang kita pakai untuk disemuinya Ya, terus disini ada masalah struktur fisik Berapa struktur yang tadi disampaikan oleh Prof. Konek Karena pada dasarnya, untuk menunjukkannya ini Prof. Konek, kita akan melakukan bimbingan teknis Jadi bukan penilai Jadi, justru dengan adanya Konek ini Mengingatkan kita untuk suatu proses kebaikan Nah, kita bagi dua untuk komponen Oksetri dan untuk komponen Natal Untuk komponen Oksetri, itu ada standar masukan, ada standar inerja Ada penilai masukan, penilai perspektif, serta penilai kerja veri Natal di Oksetri Begitu juga Oksetri dengan Natal Jadi, dua-duanya, itu akan mengobservasi masalah beda Natalnya Nah, dari Ini hasil Observasi yang kita lakukan Pada tanggal 10 Desember Jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa Ini hasil tanggal 10 Desember Tanggal 11, saya gak tahu hasilnya seperti apa Begitu juga Seminggu kemudian setelah selesai acara ini Saya gak tahu nilainya, tidak akan tahu persis seperti ini Ini yang kita amati pada saat itu Misal, untuk area cuci tangan Kita sudah disampaikan tadi Untuk kenangan itu syaratnya Kedalaman Syaratnya suci tangan itu 20 cm Kemudian lebarannya 40 cm Kemudian tebalannya 30 cm Dengan kerang, dengan musiku Tingginya tidak boleh lebih dari dada Tidak boleh lebih rendah dari musah Nah, itu sudah standar Minggu depan sudah diperbaiki Ya, hasilnya gak bisa jadi Ya Kemudian pengering Pengering mesti pakai Kalau saya bilang namanya sahabi Satu handuk rame-rame Salomiya 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 ingatnya salome Jadi, satu handuk rame-rame Karena sahabi Hadung itu digantung Dan ini, kadang-kadang Sudah menjadi kebiasaan Pada waktu saya kunjungan ke Jawa Barat Waktu itu saya pikir Di Jawa Barat itu Jaraknya dekat dengan Jawa Barat Dekat dengan Bandung Ya, walaupun perjalanan dari Bandung ke sana Juga lima jam ya Sama dengan perjalanan dari Panangka Raya Sobuntok Tidak ada Ternani yang ngalamin saya Gak ngalamin Ya, sebenarnya tapi Tetap saja disitu ada sahabi Walaupun disitu sudah punya hand dryer Hand dryer Ketika kita konfirmasi Kenapa kok masih ada handuk disini Dok rasanya kalau aku cuci tangan Itu gak puas kalau pakai handuk Padahal hand dryernya ada Ya Saya pikir hand dryernya rusak Ternyata hand dryernya berkembang lain Gitu Dan lagi hand dryernya berkembang waktu Gitu 2 menit baru kering malangnya Ya, jadi akhirnya apa? Pakai handuk Boleh, kita boleh pakai handuk Tapi sarannya handuk pribadi Nanti kita coba lihat gambarnya Jadi untuk area sisi tangan Saya baru bisa kasih 70% Dan untuk resistasi dan stabilisasi di UGD Maupun di ruang Konek ya Di sini saya boleh nilai 64,7 Kamar bersalinnya cukup baik Tapi masih di bawah area sisi tangannya Karena ada beberapa komponen yang tidak terpenuhi di kamar bersalin Kemudian untuk hand dryer ini Di sini saya tidak nilai Karena walaupun katanya punya ICU Ternyata pasien-pasien neklansi pun juga tidak selalu dirapat di ICU Dan petugas ICU juga tidak mendapat perhatihan Konek Nah, makanya ini Daripada nanti nilai angkanya kecil sekali Saya tidak nilai Dan untuk di area ramah operasi Nilainya baru 0,8,2 Ini untuk OCA emergency Saya tidak lakukan konservasi di OCA reaktif Karena sebagian besar kasus-kasus obstetricnya justru emergency Dan kadang-kadang Bukan hanya pasien yang masuk ke ruang Konek Tapi pasien-pasien yang masuk ke VK Ternyata diputuskan untuk seksio Ini ditujukan di OCA emergency Jadi saya merasa akan lebih fair Kalau saya nilai ini Daripada saya nilai OCA reaktif Untuk sadar Indonesia SOP sudah tersedia Walaupun memang di beberapa unit Belum ditempatkan Tapi saya bilang yaudahlah Saya percayakan sudah akreditasi Kalau sudah akreditasi Biarnya SOP sudah harus ada Jadi saya bisa kasih 100% Dengan catatan tapi Dengan catatan bahwa Di komponen SOP nya harus tersedia Karena waktu saya datang SOP nya ada Boleh saya lihat Ada di pinjam Nah, ada di pinjam Begitu melihat kondisi seperti itu Saya ingat diampun Kalau di Ambon Kalau kita banyak orang Nanti Kalau saya bilang Bapak ada? Oh ada Boleh saya ketemu? Oh ada di i Jadi ada pergi Bapaknya nggak ada Nggak ada di rumah Ya Jadi begitu juga kasusnya SOP Oh ada Ada di pinjam Tetapi saya konfirmasi ke Kemar Bersalin Di luar di pas itu Mereka punya SOP Dalam bentuk teknologi Mereka punya Dalam bentuk teknologi Mereka punya Dalam bentuk teknologi Walaupun Ada beberapa SOP Yang katanya Sedang diperbaiki Sudah ada perbaikannya Tapi yang lama Sudah masih ada disitu Jadi nggak diambil Jadi kalau kita sudah Melakukan revisi SOP SOP yang lama Disini tarik Sehingga nanti Tidak ada dualisme Dan pelaksananya Nanti tidak akan Stimul Untuk reka medis Disini Belum Sempurna Saya Dilihat kemarin Untuk Pasien yang Perlu Dibuatkan Partogram Ternyata Partogramnya Kurang tepat Penilaiannya Terlambat Ya Sampai akhirnya Kita berasumsi Akhirnya Bahwa Partogramnya Dibuat Setelah lahir Ternyata Konsepnya Partogram itu Dibuat Membantu kita Mengambil keputusan Apakah ini Akan dilanjutkan Observasinya Persaingan 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 Apakah Perlu dilakukan Tindakan Atau Kemudian Pencatatan Formulir 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 Karena kita Ada kenal Dua macam Formulir Kalau saya Sebutnya Cek Blank Form sama Blank Formulir Yang isinya Checklist Jadi misalnya Kepala Mulai dari Rambut Ya Mata Hitung Bolut Itu kita bilang Checklist Jadi itu harus diisi Misalnya Tanda vital Tensi Nadi Suhu Penampasan Seluruhnya Mesti diisi Seperti identitas Di bagian atas Identitas Di bagian atas Itu juga Demikian Nama 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 Suami Terus mulia umur Alaman Agama Kalau salah satu Tidak diisi Itu Formulir itu Nilainya 0 Tetapi kalau Formulir yang kedua Atau Formulir yang tentu Tidak ada Checklistnya Nah Walaupun Kita cuma tulis Ibu ingin melahirkan Itu nilainya Nggak satu Walaupun Saya nggak tahu Tuntukannya Apakah sudah lengkap Kemudian Kemudian Kepalanya Sudah sampai mana Tapi Karena ada tulisan Di planform Itu Saya tetap akan menulis Satu Nah Cuma Kelemahannya pada planform Tidak bisa kita pakai Untuk penelitian Karena ada beberapa data Yang tidak dituliskan Di planform Ya Nah Karena ini belum sempurna Saya baru bisa kasih 66,7% Untuk SDM Sebenarnya sudah ada SDM nya Tapi Katanya bukan ada yang Sudah pindah Kemudian Yang baru belum dilatih Ya Tapi Saya baru bisa menilai Demikian 5,53 Untuk kualitas Disini Kecil Mengapa? Karena untuk visualitas ini Harusnya Kita punya Audit maternal Perinatal Yang terjadwal Terus Kemudian Kita punya Analisis laporan Apakah itu Setiap minggu Setiap bulan Atau setiap tahun Ya Ternyata disini Belum diwajarkan Dan untuk pemeliharaan Ideal Ada Kontrak Dengan Pihak ketiga Untuk pemeliharaan Mengapa? Kalau Kita yang sendiri Yang melakukan pemeliharaan Karena kamu sudah lupa Bahwa Oh AC ini Oh masih bikin nih Yaudah Belum perlu dicuci Ya Tapi kalau ada yang ketiga Oke AC Karena kapasitas pemakaiannya Sekian jam per hari Dia setiap bulan Disisi Jadi tidak Setiap bulan dia akan cuci Setiap bulan akan cuci Setiap bulan akan cuci Dan ini terjadi Di sini Untuk pemeliharaan Di sini Bagi 33,3 Untuk Pampuran Ataupun Asesmennya Saya kemarin Tidak bisa nilai Karena kebetulan Masihnya Banyak Ada satu Tidak bisa Saya jadikan Pergelaran Gambar umum Dari pelayanan Jadi lebih Lebih fair Kalau saya tidak Sampai Di sini Nah untuk kita Statistik Di sini Sebenarnya bukan Angkanya yang akan Saya sampaikan di sini Karena semuanya Bisa dikerjakan sendiri Jadi ini semua Sebagai gata Untuk jumlah Persalinan Di sini 470 Dan jumlah Kelayaran 472 Mengapa Angkanya berbeda? Karena untuk Persalinan Apakah itu Perpaginam Apakah itu Spontan Apapun Persalinan Itu kita hitung Satu persalinan Tetapi pada Kasus gemeli Yang baiknya Ada dua Atau tiga Kita hitung Kelahiran Jadi pasien gemeli Persalinannya satu Tapi kelahirannya dua Ya Karena di sini Kita penting Untuk angka Kelahiran Kita akan jadikan Medikator Kelahiran hidup Untuk pelukur Mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata. Atau tiga Atau tiga Jadi Basisnya Adalah Kelahiran hidup Jadi kita Mesti punya Data Kelahiran Tapi Untuk Persalinan Kita butuh Untuk Seksyuretnya Jadi kita akan Membagi Angka Seksyuretnya Dengan jumlah Persalinan Bukan dengan jumlah Perakhirannya Nah Untuk Citat positif Tahun 2011 Angka yang bisa saya ukurkan Kurang lebih segini Kalau misalnya memang ada beberapa data yang nampak Mungkin bisa Direvisi sendiri Jadi 470 Ada Tidak ada kematian ibu selama tahun 2011 Dan kemudian Kematian perkenakannya Sebanyak 62 Dan Seksyuretnya 170 Seksyuretnya Kurang lebih Seksyuretnya 36,2% Nah Yang Materna Maka di titik Kita bisa Untuk Angkat tabel ini Ini Modifikasi yang kita lakukan Untuk tabel WHO Masih tahun 2005 Untuk tahun 2008 Ada Sesedikit tradisi Angkanya Lebih bergeser Ke arah kanan Jadi Untuk yang 0,5 Sudah 400 Jadi Ini masih Kita hitung Maksudnya Disini Dengan Satu Kematian ibu Dengan Sudah Persalinan 520 Maka Matematika Untuk populasi Yang ada di daerah Wilayah tersebut Adalah 200 Per 100.000 Kelahiran hidup Ya Jadi walaupun Kalau kita bilang 0 Kita tetap pakai data 5 200 Jadi Kalau misalnya Di rumah sakit Tidak ada yang mati Ya mungkin Matinya Sebelum Masih tahun Atau Detonator Ya Atau Pada saat Dirucut Maksudnya 2 Banyak Tapi 100 Per 1000 Ini besar sekali Nah Ini kalau Kita lihat Gambaran Yang kita dapat Pada 10 Desember Ya Sekali lagi Saya sampaikan ini Gambaran 10 Desember Melalui kacamata saya Ya Untuk Alun masuk Disini sudah cukup baik Kenapa UGD bisa langsung Dicapai Dicapai Kemudian Mencapai Intum UGD terlebih dahulu Sebelum mencapai Area penaturan Ada beberapa Tempatan Rumah sakit Itu kita masuk Lewat kantor Dan Poli Baru sampai UGD Nah Kalau Pasien Pagi-hari itu Penuh Maka Ambulan Yang akan menuju UGD Nah Kalau ini Tidak akan terjadi Kenapa? Kalau begitu kita masuk Kita pasti akan Sampai ke UGD terlebih dahulu Ya Kalau pun misalnya UGD-nya lebih buruk pun Tidak masalah Orang ke kantor Maksudnya Maksudnya Telat Ya Orang yang kok boleh berdiri krawat jalan Dia masih bisa Jadi tidak ada masalah Dan ini sudah cukup baik Dan di depan UGD itu Sudah ada Parti yang beruntuk ambulans Disini saya lihat Ada Parti Langbulans 118 Dan Parti Langbulans rumah sakit Dia bilang Kenapa 118 Yang kasih atap Kalau yang rumah sakit Tidak kasih atap Bedarnya gimana Ya Kosong masong Mobil ambulans gitu ya Nah Permasalahannya Bukan karena tidak dikasih atap Karena disini ada banyak motor Disini sepeda motor Idealnya Ini ada di parkir ambulans Tidak pakai sepeda motor Ya Apa-apa ini sepeda motor Sepeda motor sepeda ambulansnya ya Ya Jadi idealnya ini memang Ambulans siap jalan Jadi tidak juga Kepalanya ke sana Ya Jadi begitu Dia diparkir pada saat Dia akan dibutuhkan Dia langsung siap jalan Menuju ke depan UGD Nah sedikit terhambat Mungkin Karena Masuknya dari alas ini Kemudian keluar ini Langsung ke tempat Jadi itu akan sedikit terhambat Karena beberapa kemaren Begitu sudah selesai menurutkan Penumpang Di sini dia mundur lagi Padahal Harusnya dia Bisa Membuat satu lingkaran UGD Sudah ada triaser Disini Kalau saya lihat Triasernya Terpisah Jadi kita tidak ada kontak Dengan pasien Karena ini tembok Ibaratnya ini ada Putri Raja Di dalam kastilnya Kemudian didatangi oleh Hamba Sahaya Jadi sehingga tidak ada kontak Disini Nah ini sebenarnya tidak terlalu masalah Dan tidak terlalu prinsipil Yang penting Disini bisa dilakukan Sinatangi biasa Tapi Kadangnya Berjalan Berjalan Kenapa Ini Saya tahu Belum berjalan Kenapa Karena ini ada alurnya Tapi alurnya Sudah boleh hilang Ya Sebagian sudah Karena ini dipercet ya Nah sebenarnya Ini tidak masalah Mau dicet Boleh Mau dipasang laban Boleh Masalah keramik Boleh Yang penting Dia masih bisa tetap alurnya Tidak terputus Ya Disambil ibu Apabila sudah pasien Sudah dilakukan kriasa Disini Dia harus masuk ke ruangan Sesuai dengan kriasanya Apakah itu ruang medical Atau ruang non medic Apakah itu ruang tindakan Apakah langsung ke ruang konek Tapi disini Karena alurnya tidak jelas Jadi kita sudah tidak tahu Jadi kita sudah tidak tahu Pasien itu Apakah dia merah Apakah hijau Apakah ini Di umpili Di umpili ada ruang respirasi Ruang respirasi Ruang respirasi umum Jadi untuk pasien dewasa Ini dilakukan di ruang respirasi ini Nah Tapi khusus untuk kasus-kasus normal Katanya tidak dilakukan respirasi Disini Tapi langsung masuk ke ruang konek Disini saya memberikan gambaran Tampung koksien Untuk di umpili Belum ada koksien sentral Jadi masih pakai tampung Ini tampungnya cukup aman Kenapa? Karena tampungnya ditempatkan di trolling Jadi tidak mungkin tertuling Kalau misalnya Ada dua beberapa tempat Itu tidak bisa di trolling Cuma diperlindungikan saja Boleh Kalau saya tidak punya trolling yang cukup banyak Trolling mungkin untuk transport saja Ini begitu Dipasang Harus di rantai Jadi dia tidak mungkin akan jatuh Kemudian disini Idealnya ini Artinya cukup keras Jadi pada waktu kita lakukan respirasi Itu Penekanan dada Pada pasien Lebih optimal Nah Disini ada ada sisi tangan Ada sisi tangan Kita lihat Kerannya sudah bisa Di satu siku Dan kemudian kerannya sudah cukup baik Dan kemudian kerannya sudah cukup baik Tapi disini Yang seperti tadi Bu teman-teman bilang Ini tempat suci tangan Sisi alat Ya kalau saya bilang Saya suci tangan pakai klorin Ya kita tahu Klorin itu untuk benda mati Kecuali Terus kemudian disini ada sikat Saya tidak tahu sikatnya apa Kalau saya di rumah pakai buah sikat basic Maksudnya bisa ada tempat suci tangan Ya Terus kemudian disini ada Untuk akmarannya klorin Terus kemudian disini ada sikat Saya tidak tahu Ini sikat dindingnya apa Sikat tangan Tangan Ya Untuk wadah sampah Sebenarnya sudah punya ini Ini sudah tidak lumayan Ini tidak kita anjurkan Ini juga tidak kita anjurkan Mengapa? Ini terbuka Oke Sebenarnya yang ini Itu tertutup Tapi harus dibuka pakai tangan Jadi kalau misalnya kita ambil cuci tangan Pakai handung Ataupun pakai tisu Ya Kita mesti buka ya Karena ini sudah membuat orang lain Kecuali kalau disini Ditaruh satu orang petugas Khusus untuk bukan Bukan Ya Ya Dan ini komponen Ini bersebelahan Dengan klorresitasi Tapi kita harus melewati Ruang tindakan medis dulu Jadi ada ruang tingkat karda Kita harus menerobos dulu Masuk ke dalam Dan untuk penempatan Tampak tidurnya sudah cukup baik Jadi Ehm Dua dan empat tidur Dengan luas kapasitas ruangan memadai Ini saya tidak minum Kenapa kok spoden yang bergelantungan seperti ini Ya Gak ada pasien Kenapa di geser aja ke samping Ya Kenapa harus digurung Dan mampu di setiap tempat Begitu tidak ada pasien Digurung apa Kalau ini tinggi Kalau tempatnya agak rendah Itu jadi samping lagi ke atasnya Ya Nah Dan di sini ada Ehm Kampus horon yang sudah memadai Kemudian ada meja troli Di sini Nah ini lagi Tempat cuci tangannya juga demikian Katanya digurung sama Cuci alat Untuk Ehm Kapasitas standar Sebenarnya yang ada di ruang resitasi umum Itu Tempat cuci tangannya lebih memadai untuk cuci tangan Ini boleh untuk cuci alat Jadi sekarang tinggal di konfirmasi aja Mau yang mana yang dipakai untuk cuci tangan Ehm Cuci tangannya mana yang butuh cuci alat Cuma permasalahannya Kalau ini kita jadikan tempat cuci alat Cuci tangannya ada di ruang resitasi umum Itu jaraknya lebih dari 6 meter Ya Kita tidak hancurkan Area cuci tangan Melebihi dari 6 meter Nah Di sini sudah bagus Pengendiri tangannya pakai handuk berbadi Jadi bisa Anduk itu dipotong kecil-cil-cil Dan setiap orang itu bisa pakai Tapi di sini tidak ada tempat handuk kotornya Nah Saya bilang Oh saya coba kabar dulu deh Ya yang paling atas Basah Berarti ini Aku cipapnya ditahu di sana lagi Berarti Sahabnya juga namanya Ya Oke Nah Terus kemudian di sebelahnya Ini kan Harusnya untuk tempat Sabu tangan lagi Tapi di sini yang ada Untuk cipur timis Kita Tidak hancurkan lagi Pakai cipur seperti ini Kalau mau Kita bisa trim namanya Atau kita bunting Jadi tidak usah dicipur Kenapa? Pada saat kita cipur Itu Pulitnya terbuka Itu sempat masuknya rumah Oke Oke Untuk meja instrument Sudah lain Alkohol dan BHD ini sudah ditempatkan Di bawah Salah mislenser yang bisa ditempatkan Apakah itu Spray Apapun ditempatkan seperti ini Tidak masalah Yang penting di sini Diberi label Diberi label Isinya apa Dan dibuat Tambah berapa Ya Karena Kalau misalnya Dibuat tinggal hampir Tentunya kan Tidak bisa dipompak lagi Jangan ditambah Tapi Mesti dicuci dulu Seluruhnya Kemudian baru diisi Yang baru Di sini ada trauma Terus kemudian ada Tensimeter Stetoscope Semuanya Kita lihat di sini Akan lebih baik Stetoscope Tergantung Ya Kesannya Kalau saya lihat sini Berasakan Nah Di meja Ini semua Jadi Saya lihat trauma Yang besar Ini masih ada Katanya kapas Tumat Katanya kapas Tumat Kapas 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 Akron Dan seterusnya Kita tidak menyambut ini Lagi Maaf Karena kalau kapas ini Basah Dibiarkan Akan memudahkan Tunggungnya Kuman Kalau saya bilang coba taruh Nah kuman bisa tumbuh Demikian juga dengan kapas Alkohol Kita nanjukan kapas yang kering Alkoholnya Dalam Atau dalam botol yang bisa dikucat tadi Sudah punya, tapi kok masih pakai gini? Ya, karena ini kan pakai H2OH Begitu terbuka, OHnya menguap hingga H2O Jadi kapas air, jadi nggak kapas H2OH lagi Kapas dikasih air, media untuk penghubungan Disini sudah ada perbaikan, di ruang konek itu ada oksigen sentral Saya pikir, kalau ini kenapa? Oh iya, baru dipasang Saya pikir, sudah berfungsi belum? Oh ternyata sudah Ternyata sudah berfungsi, waktu saya buka, ini cukup Tapi water levelnya di bawah, water level minimal Ya, jadi harusnya bisa kita isi Disini ada yang saya tertanya, jangan melebihi batas ini Sebaiknya diisi di atas ini Nah itu sudah ada imitatornya, maksudnya ini yang kita perlu lakukan Ini butuh observasi, ini butuh monitoring Siapa yang mau tugas disini? Dia bersugasnya Ya, peserah, kalau kepala ruangannya bisa menghidol Kepala ruangannya mecah air, tapi kalau nggak ada pelaksana yang mecah air Jadi ini selalu dibuat jawab Dan disini, sebaiknya tidak di atas tangan pahala Ya, walaupun orang bilang, oksigen lo tinggal putar aja Kita bisa berlaku disitu Putar tombol ke arah tangan Kemudian, tentukan besar luaran oksigen sampai yang dibutuhkan Apalagi mereka, boleh ternyata Cukup negera itu yang melepas kecil Itu nilainya jauh lebih tinggi dari bayi seperti ini Nah, ini kalau baru, udah baru jadi Ya, jadi ini butuh biaya untuk bongkar Sudah bongkar, di plaster lagi, di aji lagi Tunggu kering dulu, baru bisa dicet Ya, kemudian nanti di belakang saya coba kasih contoh Ya, nggak usah bongkar sebenarnya Ya, tapi disini agak tanggung Ini ada suction Tapi kenapa ini tidak dipakai untuk stepper listrik Harusnya sih disini bisa diberikan stepper listrik Karena satu tempat tidur Ideal kita punya 6 stepper listrik dengan arus paralel Ya Kemudian di meja tindakan Kita lalu, oh bersih, bagus Sudah di alas dengan plastik yang disepakati merah Untuk limbah medis Sudah, darah itu kita angkatkan Kenapa? Karena buruknya dibersihkan Nah, kita tahu pasien patus Pasti ada berdarahan, darah itu yang merah general Bukan, darah itu cair Dan ini bisa merengbas kemana-mana Dan ini harus dibersihkan segera sesudah tidak akan selesai Jangan tunggu setiap hari Jumat bersih baru dibersihkan Setiap kali ada tindakan, kita bisa bersihkan Ini yang tadi Untuk peluang merestuasi neonatus Ini sebenarnya Eee Masih kita izinkan seperti beberapa hari Sampai tadi Dengan syarat bahwa Jaran yang 60 cm Dan yang kekuatan 33 Jadi jangan pakai lampu neon Oh, ini terang Enggak, kita gak butuh terangnya Kita butuh panasnya Jadi paketnya yang 60 Oh, biar anget banget Pakai 100 ya Jangan, gosong Jadi kita pakai Dan ini harus berfungsi baik Jadi harus di cek Nyala gak lampunya? Kalau gak nyala, ganti Nanti otomatis Mesti punya lampu cadangan Jangan nanti minta mapras ke kantor Besok lagi baru dapat Ya Apalagi maprasnya ke Pemda Kayaknya Karena begitu Dia Aduh Di painan Dia minta ganti lampu Itu harus dilapas sama Pemdanya dulu Untuk bisa beli lampu Ya Terus disini Ada emergency car Walaupun ini bukan troll emergency standar Tetapi ini difungsikan sebagai troll emergency Ini cukup baik Kenapa? Ada rodahnya Ada rak-raknya Dan rak-rak ini juga disusun sesuai dengan Tuhan Namun sayangnya Disini tempat resensi Belum kita ada dengan baik Jadi kalau kita mau ambil Mau beding Lampu bednya ada Maskernya tidak cukup Tidak ada berbagai ukuran Hanya ada ukuran kecil sekali Dan besar sekali Nah kalau misalnya kita pakai Untuk Eh ukurannya sedang sama ukuran besar Kalau misalnya kita akan stasi bayi Prematur Mukanya ketutupan semua sama masa Ya Nah ini bisa ditangkap Barli Kemudian disini ada Obat-obatan Satu otak masih diisi dengan Berbagai macam obat Dan tidak terpisah dalam otaknya Jadi kalau kita ambil Kita harus bongkar dulu Ya Ini bisa diatur bawah satu pasang Diisi satu obat Dan isinya harus Sampai simulatornya Dan di bagian bawah itu ada jarum Sudik dan juga dipisahkan Yang satu cc Dua cc Tiga cc Dan seterusnya Oke Dalam kanada pisah Jadi kita bisa tinggal lagi Dan di bagian bawah Kita tempatkan cairan Cairan satu jalur Itu isinya Satu jenis Jangan Ini NACR Di bawahnya ada Desroser Ya Terus di belakangnya Ada RR Nah Kalau misalnya kita akan buat satu jalur Di belakang Satu laju ke belakang Itu kalau RR ada semua Atas bawah sampai belakang Dan desroser Terus selesnya Nah Disini ada Lemari obat Dan lemari alas Itu dicampur Antara obat dan alas Dan tidak Kalau kita lihat Ini lemari gudang Karena apa Konsep kita Gudang itu tempat Dimpan barang Di Kalau istilahnya Aprop-apropnya semua Masuk Ya udah itu gudang Padahal sebenarnya gudang itu Gak harus ditata Gudang juga harus ditata Sehingga pada saat kita bunyukan Ini bisa ambil Ini bisa diatur Bagian bawah Nanti bisa ditempatkan Cairan Ini bisa ditempatkan Untuk kasa dan seterusnya Kemudian ditempatkan Untuk instrumen Dan Di bagian atas Diisi dengan obat-obatan Kalau bisa punya Nomari lagi Satu nomari khusus untuk obat Satu nomari khusus untuk alat Nah Di bagian atas kan Dari ruang-ruangnya Itu ada kamar mandi Kamar mandinya Kamar mandinya Kamar mandi Betugas yang dilakukan Pasien pun juga Kamar mandi ini Dan di depan kamar mandinya Adalah ini Ya Jadi ini Kita maksudnya Bisa Mau buat makan Bisa terkontaminasi Apalagi Saya gak liatkan Di bagian bawah Itu banyak Berkumpulan sama Ya Lalu Kita berjalan terus ke belakang Sampai ke ruang pembidanan Di sini Di sini untuk Konsep ruang pembidannya Sudah cukup baik Ada meja Oksesi yang bisa Kepalanya bisa Turun naik Ya Terus kemudian di sini ada Dan Yang mematuan dengan posisi Yang di belakang itu Ketika Jangan horizontal Supaya dia bisa diakses Tiga sisi Kalau ini cuma bisa diakses Satu sisi Kenapa Satu lagi ada tempat Bos bayi Jadi kalau kita bisa Sumpah di dalam kondisi Ketika Itu kalau Sampai si operator Di bagian Yang kecil Di bagian kanan kirinya Bisa asisten Ya Terus kemudian Kalau bayi-bayi Masang infus Terus kemudian Ada tukang peganginya Ada tukang khususnya Ya Ini bisa Tiga di atur Terus kemudian Ini kalau kita masuk Memang ada Kirai Di sini Tetapi ini pas Dengan pintu Jadi kalau Misalnya ada yang Nintip Itu langsung Lihat itu Dalam posisi Nah Ini sebenarnya Kita bisa tinggalkan Ya Jadi sehingga Orang masuk dari pintu Kalaupun bodenya Enggak tertutup rapi Tidak Bisa lihat Positif Tepang kemudian Ini macam Si trolinya juga Dan Di sini Saya bisa tembuskan Alat resistasi Angustinnya Ada tetap Angkubek Dan seterusnya Ada di sini Begitu juga Dengan trolin Untuk Patus Di sini Beta ini Lebih tebo lagi Saya bilang ini bisa Tepat susi tangan Tidak 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 Melahit Untuk Pas Tidak Di Tidak Satu Luang Satu Tempat Dia Dia Apa Yang Di atas Tidak Cukup yang akan kita pakai saja Nah, satu lagi keumulannya Di rumah sakit Kuala Kambas, ruang cindakan Oksetri dan ruang cindakan Binekologi itu tidak bisa Karena di beberapa tempat Karena masih untuk Terlalu banyak Tidak bisa lagi dipisah Kadang-kadang tindakan itu Dikerjakan di berangkat transport Jadi, saking banyaknya pasien Tapi disini Masih diupayakan Memangnya terpisah Jadi, untuk tinggalkan Binekologi Dikerjakan di luar sebelahnya Begitu juga posisinya ini Kita begitu buka pintu Langsung lihat posisi dipotong Ini nanti bisa juga dipotong Untuk trolinya juga Paling nanti tinggal Kita tempatkan alat-alat Dan kita tempatkan Habis-habis saja Sesuai dengan kebutuhan saja Yang ada di trolinya Yang kebutuhan lain Bisa ditempatkan Di luar pemidangan Ada susi tangannya yang lebih bagus Kenapa? Ini sebenarnya kan sangat sudanahan Dibuat dari keramik Tidak pakai wasapel rumah tangga Tidak pakai wasapel rumah tangga Justru yang kegini Yang kita perlindungan Kenapa? Ini ke dalamnya Yang bisa dicukup Jadi airnya sudah nyipat Kemudian keramik Pakai keramik Situ sipu Disini ada protokolnya Ada tempat Sabun anan besi Disini ada Ada sabun kair dalam dispenser Nih ada protokolnya Di atas ini saya tidak ada protokolnya Ini di bagian atas itu ada Langkah-langkah cicitangan Ya langkah-langkah cicitangan Dan untuk tempat handuk kotornya Di atas itu ada protokolnya Dan untuk tempat handuk kotornya Jadi mungkin bisa di Atur tembari Supaya ini tidak usahai Dipakai yang dimukulkan dengan tangan Nah Di kebidangan Ruang suci tangan Dan suci alat Dibisah Jadi Di bagian belakang Ada ruang suci alat Dan ruang suci alat pun juga Seolah-olah Seperti budang Kenapa? Anak-anak barang-barangnya Tidak ditempatkan di dalam rumah tangga Padahal punya rumah tangga Itu tidak dimaksud Kalau sudah selesai Ya tempat di rumah tangga Nah disini Tempat sepatu kot Ada sampah-sampah Disini jelas-jelas Sampah ikan bawah Sampah medis Dan non-medis Dilarang Eh Sampah medis dan non-medis Dibuang pada tempatnya Masing-masing ya Tapi saya tidak tahu Yang mana yang medis Yang mana yang non-medis Ya Karena kalau Ini sepakatnya Plastik merah Medis Tapi apa kertas-kertas ada yang di merah Yang hitam Non-medis Ada Masalah bekas darah disitu Nah sekarang mau pakai yang mana Ya Nah nanti dibuatkan Jangan ditempel di dinding Tapi labelnya itu ditempel Sampah-sampah Kemudian ada kesepakatan Untuk bus plastiknya itu dibuat suatu protokol bahwa Standar kita pakai kuning untuk medis Ditambah untuk medis Tapi di beberapa tempat Susah nyari plastik kuningnya Kalaupun ada mahal Jadi Adanya merah Ya sudah Buat protokol bahwa Sampah medis pakai plastik merah Dan ini harus berinformasi sampai ke petugas Mening service Ya Karena ada beberapa Pernah saya kemudian ke Suatu rumah sakit Sudah ada plastik kuning Sudah ada plastik hitam Penempatan sampahnya sudah benar Sampah medis di yang kuning Sampah medis di yang hitam Kemudian ada jam tertentu Dinding service Kumpulkan sampah Ya Kumpulkan sampah Ditempat kumpulkan sampah sementara Disitu dicampur yang kuning sampai yang hitam Ya sampah cukup bohong Ya Nah Jadi Dibuat kesepakatan itu Sampai petugas planning service Pun tahu bahwa Merah itu sampah medis Dan hitam itu sampah Pembedis Disini Untuk Alat Dan obat Sudah sedikit terpisah Karena di tempat alat Masih ada beberapa obat Sementara di Lengah yang satu lagi Ada memang khusus Untuk obat-obatan Disini Sudah pakai Sisi packing Walaupun packingnya Belum disandar Ya Karena kita pakai Standard itu Masih paku Kemudian musim Seperti Di langit Di mati Jadi Nggak masih Masih hidangkan ke dalamnya Sehingga Keselengganan alat Misalnya Diterjaga Dan disini Kita temukan Adanya APM 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 tampaknya Masih berfungsi dengan bayi Nah saya nggak tahu Dipakai Dia makan Masih tata bayi Atau Nggak pernah dipakai Makanannya masih seperti Nggak ada tahu Nanti dokter Yang jawab Yang jawab Tapi Kelihatannya Kandungannya ada Yang baik Tapi cincinnya masih ada Nah seringnya itu cincinnya yang hilang Setelah dicuci Cincinnya udah nggak berpunggu lagi Nah Ini remari obat Ya Ternyata obat mah pun juga ada di dalamnya Obat mah pun tugasnya Maksudnya Ya Jadi disini ada Ada itu Cafe Ada Ya Nah kemudian Bunga esnya Karena kita pakai disini Adalah kulkas yang Non auto defrost Ya Maka kita harus melakukan Proses defrost secara manual Caranya gampang Mati ini Dicampur kulkasnya Ya Setudah mencair Baru menyerahkan kulkasnya kembali Cuma ada saran Pada saat kita Bakukan proses defrost Obat-obatnya kita Titikkan di kulkas yang lain Jangan cuma ditaruh di luar Ya Titikkan di kulkas yang lain Kemudian Setelah ini siap Untuk dipakai kembali Ditempatkan Dan kita tidak mengajukan Menempatkan obat-obatan di pintu Karena sungguh di pintu Ini tidak stabil Akan lebih baik Kita taruhnya disini Oke Nah Satu lagi Disini ada Bisa 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 Katanya Buat apa Buat Motong Ambul Kalau ampul Tidak bisa dipakai Yang mungkin Jangan ditaruh disini Ya Satu lagi Ada Ambul bekas pakai Yang ditutup Plaster Ya Dan ini Dimulai Dari sayangnya Dari Aceh Sampai Ke Papua Ada yang Yang begini Ya Karena apa Satu ampul 20 ribu Kan kita butuh Setengah ampul Jadi lumayan 10 ribunya Bisa dipakai Buat yang satunya Ya Sekarang saya bilang Kalau misalnya Ini itu Terkontaminasi Kuman Kita pakai Pasiennya sepsi Semasuk ICU Perawatannya Pulang juta Ya Padahal kita Cukup membuat 10 ribu Jadi Kalau misalnya Memang itu Ada sisa Tepatnya Mungkin akan Lebih baik Ditempatkan Di jalur sentik Dengan Satu-satunya Diberi label Dan diberi tanggal Dan jam Jangan Yang 2010 Masehi Juga masih Disimper disitu Ya Jadi BK label Dan Obatan Yang dalam Batuk Ambul Itu memang Ditempatkan Yang stabil Jangan sampai Ngegeliling Jatuh Pecah Ya Kalau obatnya Masih banyak Tinggal ambil yang lain Tapi kalau obatnya Terbatas Kita butuh Dari satu Untuk Dironi pas Ya Kontel perawatnya Di sini Ditempatkan Degang-degang Masuk Sehingga Agak sulit Untuk melakukan Konservasi Pasien yang ada Di ruangan Di belakang Idealnya Kontel perawat itu Bisa mengamati Seluruh tempat Ya Jadi paling tidak Anda bisa tahu Ada sebagian Bojong itu Ruangan pasien Yang di belakang Itu masih Berdengaran Atau Dipasangkan Bell Sejak lama Ya Kalau orang kipas Biasanya Pasienannya kan Sehat Habis mahirkan Masih senap-senapnya Jangan sampai Tragis tadi Ada Apa sih IMD HB Banyak 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 Yang ada Ini yang saya bilang Tadi Kalau seandainya Tidak punya Trolli yang cukup Boleh ditambahkan Dulu Jalan Ya Jadi Kemungkinan jatuh Dan terkulihnya Tidak terjadi Dan ini Karena memang Buatnya terbatas Sehingga Lorong dipakai Untuk tempat Bangkar dan Rostur Ini cukup baik Kenapa Rosturnya dalam keadaan terlipat Jadi Tidak makan tempat Ya Nih Wadah sampah Ya Masih Wadah sampah Terbuka Kita berhati Lama di Ya Terus Kemudian Ini Ada wadah jarum Tapi saya masih bisa Nambil Ada wadah Wadahnya Terlalu besar Mestinya Kalau memang Pakai Wadah ini Cukup Masukkan Di dalam Wadahnya Saja Tidak Udah Dibuat Tukang Wadah lagi Kemarin saya Sampai jalan Ke kamar operasi Ini banyak banget Ya Sudah habis Laku masih tetap Ditumpuk di kamar operasi Nanti di bagian Keluangan Ya Di bagian Keluangan Jangan dibolongin lagi Cukup Buka temutnya Jadi Pada saat Jarum Sunit Yang kita masukkan Kedalam Wadah ini Tidak bisa Diamil lagi Kecuali Kalau Nekat Kayak Buka Cerengan Mampu kecil Suka Jangan Tidak Posi jalanan Gue ada Luang yang di bawah Tidak 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 Buka Di bawahnya Aja Ya Oke Ini yang saya sampaikan Tadi Ruang operasi Ruang operasi Ini Ruang operasi Emergency Walaupun Walaupun Memang dipakai Bersama Sama Dengan Bedah Tapi Kasih Ini Sebagian Besar Yang Pakai Ojin Nah Tidak Untuk Ruang operasi Oke Itu Kita Pisah Dengan Ruang operasi Degah Karena Kontaminasi Silah Itu yang Buka Jatah Nah Pada saat Saya Lihatkan Ruang operasi Ini Lari Di Ojon Ya Lagi Di Ultraviolet Lari Ultraviolet Tetapi Disini Tempat Di Operasinya Ini Dicopok Semua Bisa Dan Tumpuk Disini Jadi Kita Tahu Ultraviolet Itu Hanya Bisa Membuat Permukaannya Saja Yang Dia Sterilisasi Yang Masih Tanda Petik Tanda Petik Tidak Tidak Pakai Ultraviolet Lagi Harusnya Pakai Sterilisasi Ruangan Jadi Pakai Dengan Pudara Lekan Terus Kemudian Pakai Obat Sterilisasi Baru Ruangan Itu Kita Yakin Steril Tapi Alham Dan Pengadanya Tidak Satu Daerah Jadi Daerah Masuk Pakai Ini Yang Cuma Pakai 1% Yang Ini Di Banyak Bagian Di Di Banyak Sepan Peralasan Dan Ide Yang Yang Alat Alat Bisa Ditempatkan Di Luar Ruang Komporasi Kenapa Disini Tempat Tempat Komporasi Sementara Ini Tidak Ditutukkan Di Dalam Komporasi Nanti Kalau Misalnya Nanti Tolong Ini Tempat Tidur Operasi Ini Dalam Posisi Siap Pakai Jadi Jangan Pasien Yang Mau Masuk Operasi Baru Akan Disusun Lagi Tempat Tempat Di Di Ini Kamu Memang Protes Sterilisasi Dengan Seluruh Permukaan Bisa Terkafar Oleh Tidak Di Oleh Dan Ini Bagus Benar Menjahitnya Semuanya Dalam Keadaan Tutup Ini Masih Pakai Yang Kakset Ini Pakai Yang Roll Tapi Semuanya Pakai Tutup Ini Tenting Kalau Ada Alkada Terbuka Walaupun Kita Bilang Bagian Atas Kita Bunti Tapi Itu Tetap Terkontaminasi Nanti Masuk Ke Selah Dan Masuk Kedalam Menurutan Kaset Ya Tetap Akan Menyebabkan Kejariah Penyebaran Infeksi Permasalahannya Ruang Di Luar Kamar Operasi Sepit Dan Terbatas Serta Belum Dikerola Sehingga Area Cuci Tanah Pun Sudah Dipakai Buat Suci Amat Padahal Ini Tidak Boleh Dan Di Depan Sini Lalu Ember Pusat 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 Sepatu Kenapa Masukkan Kedalam Alam Yang Ada Di Dalam Ya Terus Kemudian Disini Ada Charction Charction Stacker Masih Paksa Stacker Ini Tadi Dikatakan Bahwa Tidak Dikatakan Karena Yang Pertama Dia Bisa Berusak Alat Alat Yang Mahal Kita Ganti Sementara Kalau Kita Buat Stacker Pake Sistem Alat Satu Stacker Tentunya Alat Akan Bertahir Lebih Baik Nah Disini Masih Tergantung Selain Function Saya Tidak Tau Apakah Operasi Atau Mau Operasi Mau Seksual Atau Sesu Seksual Baya Sudah Digantung Disini Bayi Masuk Sampai Kedalam Dalam Ya Walaupun Di Pediatri Katanya Udah Tidak Sementara Sedap Mungkin Seminimal Tapi Beberapa Teman-teman Masih Mengerjakan Itu Jadi Kamilah Untuk Saksen Itu Masih Tergelam Sudah Jatuh Lantai Dipakai Kembali Saksen Ya Tambah Selain Ya Boleh Masih Itu kan Saksen Buat Ibu Juga Saksen Dikati Pasti Yang satu Yang pentu Yang Tekan Karena tetanggan buat darah buat ibu itu biasanya benar-benar pranggung Jadi kalau mau dipakai buat bayi, ada yang terakhirnya bahasa diubah ibu Ini pranggung Ini pranggung yang jadi benar Iya betul Apalagi ada juga yang punya kebiasaan saksennya di atas perut ibu Jadi begitu bayinya kelahir, di atas paha ibu disaksen dulu pake saksennya untuk nyodoh darah Jadi jangan sekali kali Tapi masih ada yang mengatur tekanannya Kalau misalnya lebih aman, bayinya disaksennya itu diusin pake lapan aja Tak usah di atas paha ibu Untuk gendong lari 5 detik bisa lah Karena saksen Iya Jadi tapi saya gak dapet fotonya Saya gak dapet fotonya Ini saksen di sebelahnya ini ada lampu, lampu memanas Jadi itu berfungsi sebagai informer Enggak, pakai tiang-tiang loh Pemanasan pake tiang Enggak, masanya Jadi meja-tiangnya kalau misalnya mau sesio baru didorong naik segera Harus membuat itu Oke, nah disini Ini masalahnya pintu masuk kokak, pintu masuk kokak itu ada dua Bisa dari UGT Bisa dari PK Dari luar dan belakang Nah ini kesannya sebagai area lampu lintas Harusnya gak boleh Jadi tetap yaitu masuknya satu Tetap yaitu masuknya satu Nah, kemudian disini ada ebel-ebel busa tadi Nah ini dari pemanasnya Dalam bentuk lampu Tapi tidak ada mejanya disini Kemudian tambung kursi gini tidak aman Karena gak dilantai Padahal kalau misalnya memang tidak ada tempat lain Dan akan memang ditempatkan disini Ya dilantai ke tempat Nah di belakang ruangan ini Ada ruang cuci Saya gak bisa memasihkanlah Ini ruang cuci tangan atau ruang cuci alat Atau ruang cuci peralatan makan Ya, karena campur aduk disini Ada dua kulkas Satu ada dispenser Dan satu kulkasnya Saya pikir Oh ini jangan-jangan kulkasnya rusak Yang ini Terus ada yang baru Ya Ternyata kita buka Yang saya pikir rusak itu Isinya obat-obatan anestesi Yang baru isinya obat-obatan petugas Nah ini bilang tadi obat mahnya tadi Ya Saya baru tahu Kalau gula itu harus dimasukkan dalam kulkas Mungkin itu juga berapa Tahunnya di tempat ini Mari aja Mungkin banyak semua sekalian Sama indominya Biar saya tetap indominya garing Ya Dan disini juga Bunga esnya sudah silucu kebal Ini obat yang terlalu padat Mengapa gak obat yang ditambi Di tempat yang lebih besar Supaya dia lebih Lebih bisa bernapas sobat nyati Jadi kita nyari-nya juga lebih nafas Nah ini rekomendasi Biasanya saya sampaikan Untuk seluruh rumah sakit Jadi biasanya rekomendasinya ini Selalu sama Saya ambil Kebetulan Dikasih kesempatan Untuk keliling-keliling rumah sakit Jadi ada beberapa rumah sakit Yang kita anggap Masih cukup memadai Dan bisa menjadikan standar Jadi saya kasih contoh Ini rumah sakit Alisa Baru Dari ruang priasa depan Itu ada alun priasanya Itu masing-masing alun Sesuai dengan kamar-kamarnya Oh ini yang kuning Ini yang merah Ini yang biru dan seterusnya Ya Kemudian Untuk kode biasa Bisa kita kasih kertas Kertas ini Guntingan-guntingan kertas Merah, kuning, hijau, dan Ataupun biru Sesuai priasanya Untuk kasus gawat dan darurat Untuk kasus gawat tidak darurat Untuk kasus tidak gawat Tetapi darurat Untuk kasus tidak gawat Dan juga tidak darurat Kadang-kadang Pasien gak mau ngantri dipoli Dia datang begini Ya Tapi ternyata Demam Udah seminggu yang lalu Gak ada gejak Gak ada apa Gitu Karena males ngantri dipoli Kalau diunggu ini kan Masuk dilayani Itu kasih Hijau Hijau berarti bisa Depending penahanannya Begitu ada pasien shock Perdarahan Masih label merah Jadi itu harus Ditangani segera Dengan memberikan label ini Setiap orang Bisa tahu bahwa Ini Status Pasien yang Merah Oh ini status Harus dikerjakan segera Oh ini status Pasien yang hijau Walaupun Anda bawa peran dinas Pada siap Si gak perlu tanya-tanya lagi Ini nyonya Merah Apa kuning Apa hijau Ya dengan adanya label ini Di statusnya itu bisa Kalau gak punya ini Boleh Mau pakai pensil warna Boleh Mau pakai spidol warna Boleh Jadi status itu diberikan kode triasen Apakah merah Untuk tirai yang mana Tadi di rumah sakit Ya Sebagai besar masih pakai tirai dari kain Kain itu mudah kalau mencapai air Dan kalau misalnya dia tercemat Lalu Harus bisa angkat seluruhnya Untuk dicuci Tapi Kita bisa pakai plastik Ini di bangil Sama di faktor Ini Eee Tilainya itu direbut di kamar mandi Ya kayak kamar mandi metal Gitu ya Kuartannya harus siang terang Jangan merahnya yang terang Karena apa Begitu kecil pada Kita bisa langsung lihat Dan kita cukup menyemprotkan Klorin di tempat yang tercemat Kemudian 10 menit Kemudian di Lampu Selesai Kita gak usah angkat seluruhnya Untuk dicuci Tapi kalau dia dalam Dengan kain Itu harus diangkat semua Untuk di resistasi Ini adalah yang gini Ya Ini Tidak ideal ideal banget Tapi paling tidak Dia punya Ambul bag Dengan masker beberapa ukuran Dan ada tentu ukuran Eee Eee Kemudian Larimoskopnya Harus berfungsi Dengan baik Dan terdapat Baterai cadangan Dan lampu cadangan Jadi Kalau misalnya Baterainya habis Kita bisa langsung Ganti baterainya Dan kalau lampunya putus Kita bisa langsung Ganti lampunya Dan untuk Yang mana Itu Yang kita Boleh terima itu Bilahnya Adalah bilah yang Lurus Bukan bilah Paling kecil Dari Larimoskop yang biasa Tapi bilahnya Bilahnya Lurus Ada dua kacang Yang jenis Oxford sama Miller Kita ambil yang Miller Miller yang dikis Karena Kalau yang tebal Apa itu Ya Murut bayinya Udah penuh Sama Bilahnya Miller yang Terus Oke Nah Setiap Wadah Ini setiap Wadah Itu diisi dengan Satu jenis obat Jadi kalau kita Mau ngambil obatnya Kita tinggal baca Langsung ambil Tapi kalau misalnya Jika tempatkan di dalam kotak Dan isinya bermacam-macam Kita tuh Mesti pilih dulu Yang agak sulit Kalau misalnya Penobat kita Sepan Sama Berasa tua Yang merah Yang merah Ya Gak mungkin Kalau kita temani Gak bisa baca Nanti kamu Ya Nah Disini juga Bisa ditempatkan Memang Tempatnya sangat-sangat terbantah Dan bisa ditambah lagi Lemari Ya sudah Peralatan itu bisa ditaruh Di paling bawah Kemudian cairan Kemudian ini Alat kesehatan Dan disini Obat-obatan Disini Jadi 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 bisa Jadi bisa Ini yang tadi saya guna Ini yang tadi saya guna Kita sudah tidak adukkan lagi Sampal Alkohol Kalkan seberiman Kalkan saflon Dan keadaan basah Tapi kita siapkan kering dengan Strain Ya Strain ini Diberi label Namanya apa Tanggal berapa Kita siapkan Ini tadi Sampal Strain Ini sebenernya Kau lihat ini Muda yang paling kering Ini diharapkan kita Ya Satu stekernya Satu tempat tidur Ada dua belas stekernya Ya Ada Suction Ada Oksigen Dan ada satu lagi Air Nah Pas waktu itu Sudah bertanya Ini Air itu apa ya Ya Oh mungkin Air buat semprot-semprot kali ya Maksudnya Air ini adalah Udara tekan Ya Nah Jadi ini harus disosialisasikan Standar Internasionalnya Ini Saksen kuning Oksigen putih Udara tekanan Ya Nah Ini di Farmawati Nah Kebetulan Ini sebarungnya Buah stekernya Dengan Oksigen Ya Dia harus ditambah Stekernya lagi Kalau Dia mesti jebol Jadi kejadiannya Kayak di Kuala Kapuas Ya Padahal sebenernya Dia bisa pasang dari atap Itu pakai paralon Dan disini Dibuat dari panel Dari kayu Jadi di belakangnya Itulah Tambah kabar Jadi kita gak usah Bongkar Karena kalau bongkar Setelah bongkar Kemudian pasangnya lagi Dibuat dari tangan Yang memasuki Ya Ini bisa dikandung Untuk bisa diperbaiki Ini ada sentangan Ideal Ada woskavok Ada translusiku Kemudian ada Sabun cair Dalam botol Atau dispenser Yang bisa ditekan Kemudian ada Pembering tangan Ada tempat Handung Kotor Dan ada Tempat sampah Medis Dan non-medis Ya Ini disesuaikan Dengan keuangan Oke Ini tadi Ini salah satu contoh Ini dia Dari atas Jadi kalau kita ambil Yang bagian bawah Ini akan jatuh 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 Nah Ini di Atap buah Ya Di atap buah Ini Spray Yang sudah mengulai Bolong-bolong pinggirnya Atau yang sudah mengulai Warna yang mengumi Itu digunting Disini Jadi satu tangan Ya Karena warnanya Tidak begitu bagus Di one tag Dari warna hijau Ya Tapi kalaupun enggak Duk bekas koperasi pun Juga bisa dipakai Ini Yang hijaunya Udah kuat banget Ya Tapi yang penting Dia bisa digunakan sebagai Pembering tangan pribadi Ini gak pakai modal Ya Justru Memanfaatkan Barang lekas Daripada spraynya Dituang Ya Lebih bagus juga Dibering Bisa digunakan sebagai Pembering tangan pribadi Ini Nah ini Ada pertanyaan Walaupun ini juga Belum dikira Sekali Karena masih menggunakan Whatsapp Rumah Anda Paling tidak Disini sudah menggunakan Yang tekeran selesiku Ada sabun cair Kemudian ada Pembering tangan ini Dalam bentuk Tisun tower Atau tisun handuk Tisunnya gak boleh Tisun kayak Di tempat toilette ini Itu tisun muka Jadi kalau misalnya Basah Kita pakai Itu rontok Maksudnya Dia pakai tisun yang lebih tebal Tapi kalau saya bilang Daripada beri tisun mahal-mahal Tisun handuk yang Tahu satu tangan tadi saja Oke Dan ada Kuaca sampah Nah Tadi kan ada masalah Keran yang selesiku itu Mahal Harjanya Jadi Ini katanya Orang kepadanya Kasih banyak mahal ya kan Jadi Dia beli satu kuat Kemudian Keran lainnya ini Sebenarnya kan keran putar Di gelas Jadilah keran selesiku Ini pekan baru Ini pakai yang kembang kan Sebenarnya Tapi salah satu Dikasih tangkai Jadi Itu bisa juga Dipakai Sipu Yang penting Sarannya Ini jangan terlalu rendah Jadi ini cukup tinggi Kemudian Dan Perlindungan lainnya Bisa disediakan Nih Tanya nih Kenapa kita nih Kenapa kita nih Kenapa kita nih Kenapa kita nih Nyari Washtapol yang ini Tapi terakhir Kita dapat Di rumah sakit Zainalabidin Di Aceh Itu dia punya ini Ternyata Ternyata Itu dikirim langsung dari Jerman Karena Resonami Ada lantuan perbaikan Dikirim langsung dari Jerman Sama yang asing Ya Ternyata Ternyata Terlalu ada Dan lebih baik Tapi ini sudah cukup aja Kenapa Nah Karena ini cukup dalam Membuat Kerahnya juga Cukup Tingginya cukup Dan ada wajah sampah Jadi sebelum masuk ke ruangan Itu sudah ada Tempat cuci tangannya Nah Ini untuk Penilaian Objektifnya Sudah saya sampaikan tadi Yang Maap-maap Pesanah Nah Nah untuk penilaian Objektifnya Untuk penjagaan infeksi air kursi sampai setelah timore setelah yang kurang waktu baru bisa saya kasih dibuang Proses dan selanjutnya, ini ada pelayanan intranatal, sandal air kursinya sudah diterjakan karena ada suatu special coaching disitu Dan juga ada protokol disana, kemudian ada pelayanan intranatal, rest of time nya masih lebih dari 5 menit Dan pangkotra belum diterjakan dengan sempurna, kemudian seksio daruratnya masih lebih dari 30 menit Jadi kadang-kadang malah main panggil-panggil dulu, seksio si toko, tapi tunggu panggilan dulu ya Kemudian untuk pelatihan dokter pangkotra, ada yang memang sudah dilatih tapi sudah dipindahkan di mutasi ke tempat lain Harusnya di cari anggotantinya dan dilatih kembali Nah disini, untuk berhasil rumahnya dibuang baik Tapi disini angka teman-teman yang berlangganya masih sangat tinggi Jadi saya cuma bisa kategori nilai satu, dan seksio-sesaliannya intang, diterjakan di bawah 20% Tadi itu 35 Ya, jadi kawasan nilainya 23 dengan kategori sedang Oke, untuk di daerah Kalimantan, ini hasilnya yang sangat baik Daripada saya ke Rosmawai Sidi, dan ke NTT kemarin Itu disana nilainya cuma 11 Ya, ke-9 Ya, paling tinggi 16 Ya, disini nilain Mologi Sidi, hasil cukup baik Dan saya yakin, ini akan bisa segera kita perbaiki Dengan memperbaiki area penjagaan infeksi Kemudian melengkapi infrastruktur Ini otomatis langsung tinggal Kemudian dengan adanya pengisian patrogram, perikanan, layanan, dan kesempatan layanan Ini akan bisa jadi 3 Dan untuk kaudin matang-kaudin, latar, dan latar, dan latar, dan latar, dan laporan Ini juga dikembali akan bisa jadi 3 Maka disini lagi di atas 2 Oke, demikian ini salah satu CWC A Bunderan burung katanya Oke, masih sambut? Masih siap? Masih siap, masih stabil ya? Oke, karena stabil boleh pindah ruangan Oke, kita lanjut ke MCD Kalau sambil minum kopi loh Ya boleh Yang mau Tidak bisa bilang, tetap orang kota Masak aku lah, ya boleh kopi Oke, kita lanjutkan sedikit ya Baik, kita lanjut ke episode pulang pisau Ya, pulang pisau ini bisa dipertanyakan Saya bikin 100 On the way pulang pisau Wah, udah sampai Jakarta lagi ya Gitu loh Tapi ngapain bawa-bawa pisau? Kan nih, belum pulang Namanya kalau pisau Namanya berjalan pisau Ternyata ini gagal pisau samanya ya Tadi saya sama kita Tapi penasaran di Google Map Yang mana sih gagal pisaunya? Memang betulnya kayak pulang ke air gasang? Kayak air gasang pisau Jadi kalau disini kita lihat dari atas Gitu kayaknya Gitu kayaknya Gitu kayaknya Gitu kayaknya Gitu kayak pisau dapur Pisau kayak pisau rencong gitu Gitu Ya, pisau main lo ya Oke Ilmu baru Ya, pisau Gitu Jadi kalau kita lihat Rumah satinnya Itu sangat luas Pakarangannya Lepuk luas Dan Kemakin Relatif Kemakin Ya Nah, sama tadi Kita penilaian Untuk Angkanya Agak besokan setelam Ini sayang-saya Nggak bisa masuk rumah lokasi Kebetulan Kita kemarin Agak sore ya Nah Kalau saya bilang sore Tapi orang sini bilang Sudah malam terus kemudian hujan kuncinya dipegang oleh petugas petugasnya sedang ada di rumah biasanya kunci cadangan itu ada di belakang jendela nah ada kunci cadangan di belakang jendela jadi jadi jendela itu bisa dibuka belakangnya itu tempat kunci nah kemudian kunci cadangan kemudian di belakang jendela nanti kapan-kapan kalau saya ke Pulau Pisau atau masuk kamar roh rahasi tinggal coklat jendela dan kunci bisa buka udah tahu rahasianya ya untuk area cuci tangannya tapi disini satu yang membutuhkan untuk pelayanan Pone darurat sebilangan itu terpisah dari pelayanan kubilinmu jadi mereka pakai sistem dua gitu ya non integratif beda dengan kola kepuas sama kola kepuas itu integrasi nah saya kemarin lupa nanyakin untuk pelaporannya dimana pelaporan kubilin sendiri, kubilin kubilin sendiri kemudian sampai ke kubilin karena kalau integrasi itu laporannya satu cuma jadi kasus-kasus yang di ruang Pone itu masuk laporan kubilin tapi kalau memang dipisah itu masuknya dipisah tetapi disini ruang Pone-nya langsung digaung sama-sama bersalin jadi tentu laporannya ikut sama bersalin gitu ya disini area cuci tangannya sudah sudah memadai tetapi belum optimal karena masih dicampur dengan cuci awan ya terlalu sudah pakai keras untuk siku sudah pakai dispenser dan sudah punya hand dryer di sana sudah punya hand dryer tapi masih punya juga saham untuk ruang resistasi stabilisasinya disini tidak ada ruang resistasi khusus jadi di kamar gawat darurat kebidaran tersebut itu langsung merangkang sebagai kamar bersalin tidak ada tempat tidur yang digunakan untuk resistasi jadi setelah nanti kita coba lihat gambarnya sebenarnya satu perancang itu bisa digunakan satu face itu bisa dikenakan sebagai ruang resistasi maternal dan di depannya ruang resistasi neonatal tapi saatnya tidak boleh nempel ke tembok karena kalau resistasi itu tempat tidur harus bisa diakses minimal dari tiga sisi dari kanan dari kiri dari bawah dan kalau bisa dari atas karena kalau misalnya kita mau mitubasi dan seterusnya kita pasti akan lewat dari atas jadi 4 sisi bisa diakses untuk SOP nya sudah ada cara kamenya belum ditetapkan jadi masih banyak pelangko-pelangko yang mungkin kalau tidak bisa tidak ada waktu untuk misinya lebih baik pelangko itu dihilangkan karena ternyata pelangko juga tidak informasi jadi cuma kasarnya ini nambah-nambahin kerjaan dengan pindahan dan perawat ya kalau memang itu tidak dibutuhkan mestinya ya dikeluarkan dari lembara suatu komentar ke medisnya ya nah itu mesti dibuat kesepakatan dengan management untuk SDM disini juga masalahannya adalah sudah dilatih tapi mutasi kemudian sudah dilatih sekolah tidak ada disini yang mestinya ada pengganti dan katanya sudah ada SK tim konek baru tapi belum dilatih ya untuk kualitas dan pembelianan disini jadi saya tidak bisa berikan beberapa maksudnya karena memang tidak ada pengawasan dan tidak ada pengganti ya penjagaan wajah semutunya tidak ada kemudian terus tidak ada tadi seperti peralatan peralatan yang mahal tidak disampaikan protokol disitu tidak disampaikan manualnya dan juga tidak ada pengawasan perkawal dan juga tidak ada pengawasan perkawal oke nah eee ini kalau kita lihat di situasi ini udah berkesebenas angkanya sudah saya merasa kecil sekali ya kalau dulu di rumah di rumah di rumah saya sudah berkejar ini pesalinannya pesalinan sehari ini pesalinannya sehari ya sehari pesalinan itu kita bisa sampai sehari-hari 8 jam atau hari apakah itu pesalinan sultan maupun sesesio ya jadi ini saya bilang setahun 155 pesalinan itu sehari ya berapa ya ya kita lihat 65 hari 5 hari ya 5 hari sekali tidak perlu ada pantus atau sudah ada seksio sementara denger-denger pun jangan spesial yang itu ada kita kita menggantar yang itu cuma mbak denger tetap besar kerja Dan disini ada kembali 2, jadi 167, tidak ada kematian ibu pada 2011, dan kematian perinatannya 9, sekses kesaliannya 39, 23,7% Nah kita lihat ya, disini kan cuma 9 yang tinggal, kalau kita lihat tabel tadi, ada 40 dari 1000 pelayaran Masih dibawah dari batasan standar yang kita temankan, kita dibawah 60, jadi ini sudah cukup baik, tapi dengan jumlah percayaan yang sangat semakin saya rasa Oke, kami lanjut, disini waktu saya datang pertama kali, beda sama juga tok-tok-tok Wih, bangunannya baru, terus kemudian tampaknya, penataannya sudah mulai baik, karena ruang-ruangnya sudah mulai dipisah Jadi, ternyata saya masuk komisinya masih seperti ini, ya, tidak ada alur kiasen, terus kemudian untuk kebuangan tindakan resusitasi, medis dan tindakan operatif dan non-operatifnya Disini tidak diindakan, jadi kalau ada tempat yang terkosok disini, ya disini-sini tempat yang terkosoknya sebelahnya, disini sebelahnya Dan disini punya trolley emergency, saya juga belum memanfaatkan dengan baik Nah, kita masuk ke bukit E, itu di bagian kanan ada meja panjang, saya nggak tahu di meja panjang, gue tahu Karena ruangannya cukup luas, ini tidak menggabung, ya, tapi ini saya nggak tahu fungsinya apa disini Sementara, satu tugasnya pakai meja kecil, membelakangi pasien, ya, mungkin ini bisa dipindahkan ke tempat A Ini bisa diindahkan ke tempat A, ini bisa diindahkan ke tempat A, sehingga perawatnya bisa duduk di bagian belakang, sehingga dia bisa mengobservasi seluruh ruangan Jadi, tempat tidur ini bisa diobservasi seluruhnya Atau, apabila di tempat tadi, kursi perawatnya dipindahkan ke bagian depan Jadi, dia menghadapnya, jangan menghadap ke pintu luar Bojok lagi, susi tangan, disini juga Ya, mungkin bisa dilihat selesai, saya nggak usah om ini Dibandingkan tadi ya, disini ada kekuatan sejumpah tangan Ada setek disitu Jadi, bisa dijinjin, sekarang ya disini Ya, susi alat, susi tangan, tempatnya sama Dan memang katanya, airnya disini agak coklat Nah, dibilang Kadang-kadang, kita menganggap Airnya coklat, jadi keraminya jadi coklat Mudah Airnya coklat harus dipersihkan lebih sering, supaya keraminya nggak seputih Ya, tapi kita seolah-olah ada excuse, seolah-olah ada kebenaran bahwa Kalau airnya itu coklat, berarti wajah keraminya coklat Ya, padahal sesungguhnya nggak Ini tetap harus dipersihkan Alhamdulillah, disini ditempatkan di proli merjanji tadi Tapi bisa terbayangan, kalau saya butuh intubasi Ya, buat intubasi Itu tempatnya Betul-betul tidak Tidak ditara dengan baik Kemudian di proli yang bagian bawah Juga dicampur seluruh barang-barang disitu Saya sampai-sampai saya bertanya Ini troli merjanji apa? Lemari Perpunalan Karena isinya tidak sebagaimana artinya Nah, di bagian sisi kiri Itu ada lemari Nah, ini juga Lemarinya ini lemari bawah atau lemari tempat Dan penempatannya betul-betul tidak ditatang Ini ada di bagian atas troli merjanji Ada kotak kecil-kecil Nah, ini sudah cukup baik Jalur settingnya dengan berbagai ukuran dalam tempat terpisah Jadi kita mau usah dilanuh Pasti ukurannya sama Nah, tapi sayangnya Disini sudah diberikan label Isinya tidak sesuai dengan labelnya Contoh Disini ada Dari malam aku sudah tidak panggung Nih, ini isinya MBOSO 4 Ternyata isinya dalam hidup untuk data drill Ya Terus kemudian ini stramadol Isinya disini ada Eh, sorry, sorry Disini stesolid Disini epinephrine Ya Jadi ini tinggal di atas Sudah punya tempatnya Sudah punya labelnya Tinggal dilakukan Nah, kita tidak tahu Jumlah obatnya berapa disini Karena tidak ada Kartus top Sampai saya bilang Oh, ini kosong, ini kosong-kosong Wah lumayan Ini tidak dapat dia sepamit Kok kurang Kok ini kosong? Eh, kosong ya kali Jadi ini Kalau ada kartus top Tentunya ada teman Bu jawab Bahwa isinya harus sesuai dengan jumlah Di kartus top Nah Kebalikan dari kolam akuas Ya Ini Benamnya Semuanya Tidak ada tutupnya Ya Sampai-sampai saya bilang Ya Yaudah Kalau kayak begini Ya juga bagus Ini diponai semuanya Semuanya Ngomongi pada direkturnya Tapi saya tidak tahu jawab Karena kalau saya Saya tidak mau pakai lagi benar sini Ya Karena Di samping dia terbuka Oh di bagian mulut sini ada darah Di bagian sini ada darah Ya Karena Kadang-kadang Kita untuk tindakan Berjahit luka Itu Sarumanan untuk perlindungan dihidikan Bukan untuk perlindungan pasien Ya Sehingga kalau benangnya habis Atau benang ukurannya itu Dengan salung tangan yang bergerak Itu Yang ambil Kemudian cabut sendiri Buat berjahit luka Ya Konsep pencengahan dikasih Yang berjalan disini Karena itu Tinggali Selanjutnya juga Penggunaan cairan Pencuci Yang sudah dibuka Gak tahu kapan Itu dibuka Dan penggunaan Betanin dalam botol Itu tidak ada Karena satu kali buka Itu Paling lama itu Cuma tahan 3 bulan Nah Mungkin gak Dengan 165 persalinan Betaninnya habis segitu Dalam waktu 3 bulan Nah Mungkin bisa ditempatkan Botol kecil-kecil Nah botol besarnya Bisa disimpan di rumah abis Begitu juga ini Ini katanya Ombar langka Ada fentanyl disitu Pakai kerutuk Saya pikir bener Ombar langka dibutuk Bisa dipakai Buat pasien beli pun Yang ternyata Sudah menguas Sudah kering Ngapain botol ini Ditutup lagi botol kering disini Ya Jadi tinggal dibuat Dan kalau pun memang ada Nanti bisa Mengakibatkan Kejadian Infeksi Atau Penyebarannya kasih Ke pasien yang berikutnya Itu juga disini Ini sudah ada Ini sudah cukup inovatif Gak usah beli yang mahal-mahal Bekas botol infus Itu dipotong tegar begini Itu untuk tempat obat-obatan Tapi labelnya sama dengan isinya Disini isinya Genta mesin Tapi isinya itu Sesori juga Ya Terus kemudian disini Desametason Kosong Kemudian disini ada Ondansentron Isinya Furosemid Ya Jadi ini bisa Dikorola dalam baik Dan ini obat-obatannya Bisa Ditempatkan Di dalam badan ini Karena itu gak perlu pakai Bodol besar Karena ini kan Gak usah beli kan Bekas pasien Yang dirawat ini Dulu-dulu Ini bisa jadi Tempat badan Nah Kemudian Stefer listrik Disini sudah Ada Lima Stefer listrik Tapi halurnya Halurnya Jadi Kalau salah-salah Dutus Yang lain gak bisa jalan Dan itu Dari Tempat tidur Sebelah kanan Dan sebelah kiri Itu disambung Lagi Adalah Jadi ada Ya Jadi bisa kebayang Alat yang paling kunjung Dan bagian Ayatnya doang Nah Boleh cerita gak? Boleh ya Biar gak ngantuk ya Soalnya Saya teringat Dengan hal segini Jadi Turun-turun Buat besar Nah Namanya 13 Ya Sampai kuliah Terus Tiba-tiba Diajak Pesta Pas waktu Sampai Pesta Makanannya Ada Stop Pas waktu Dia Sampai Sampai Slow pot Ada Sampai Ada Sushi Ada Gentem Ada Wortel Banyak sekali Isinya Ada Kepak Ada Kepak Enak sekali Ternyata Stop itu Loh Emang kamu baru pertama kali makan Sob Enggak dari kecil Saya suka dikasih Stop Tapi saya gak tahu Kalau stop ini ada isinya Kenapa? Karena kata-kata nomor 1 dulu Ngambil Nomor 2 ngambil Itu dia nakat di 12 sudah tinggal Ayah punya Begitu juga listrik Sampai ujung itu Sudah datang Berta maaflah Oke Bisa Ya Nah ini Untuk gawat darurat kebidakan Dan ruang Perawatan Anak Ya Gedung perawatan baik dan anak Itu berdampingan Ya Untuk kasus Emergensinya Untuk neonatal Itu katanya Lewat Darurat kebidanan Tapi kalau misalnya Neonatal yang bermasalah Langsung masuk Ke ruang Neonatal Padahal Sebenarnya bisa kita kerjakan Di satu pintu Masuk aja Tiga ruang darurat kebidanan Tetapi disitu kan Disitu disediakan Infawangot untuk Resultasi neonatal Dan perawatan-perawatan Resultasi neonatal Begitu dia stabil Baru dipindahkan Ke ruang perawatan Ya Untuk alur juga sudah cukup baik Karena kita bisa Berputar arahnya Tanpa ada habatan Nah Katanya ini Ganat jenis-jenisnya Sekarang belum perbuangan Ya Terus Di kamar Gawang-gawang Dokter kebidanan Di perempuan Semua gak ada Laki-lakinya Cuma dokter Ada dokter bayu Tapi dokter bayu lagi Ditaruh disana Jadi oh Relatif Disitu tidak ada laki-laki Kenapa Waktu saya ada Cuma saya sendiri yang lagi Jadi disini Oh gak bercerai Baik 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 Ini ukir-kiru Bidadanya Kontennya sudah sangat baik Karena apa Duduk disini pun bisa mengamati tempat tidur yang di depannya Dan ini sudah menggunakan Tirai dari plastik Warna terang Ya Waktu ada pink-pink Tapi masih bisa Kita lihat Kodak-kodak di situ Ya Dan Tempat tidur Disini ada 3 tempat tidur Nah tempat tidur yang paling pojok Ini yang Kalau saya kakak Ambil jaman yang berikutnya Ini 2 tempat tidur ini Dilihat bukan untuk tindakan Bersalin Untuk tindakan Bersalin Untuk tindakan Dan di bagian kanan ini Ada 1 tempat tidur lagi Yang cukup keras Ini bisa dimanfaatkan sebagai Tempat tidur resistasi Tetapi nempel ke dinding Nah Kalau digeser ke Ke arah kanan Di bagian kucing ini Ada lemari Dan tempat cuci tangan Nah disitu agak rekuat Kenapa? Karena Otomatis nanti 2 tempat tidur ini Akan ada gang senggol Jadi pada saat Lagi norong partus di sebelahnya Kemudian nasib bisa Senggol-senggolan Makan Nah makanya Sementara Di area tempat Nelestation ini Lebih leluasa Kita tempatkan Sikit tempat tidur Tapi kalau misalnya Dipindah Baru tuh Mana dipindah ke sana Masuk sekarang dipindah lagi Kesini Silahkan Ya Kalau misalnya Kasusnya tidak terlalu banyak Mungkin disini cukup 2 tempat tidur Jadi yang satu tempat tidur lagi Di luar Sehingga Sehingga Keluangan ini akan Terasa lebih bergerak Lebih berluasa Ini untuk Alam resipasinya Sekadar Berfungsi dengan baik Ada baterai cadangan Tapi belum ada lampu cadangan Ya Kalau sama kutus Kita nggak bisa pakai Ya Ini untuk Ada lampu cadangan Nah Untuk Resipasi kit ini Ada dalam Tentu tas Tapi ini NTT Dan segala macam itu Ditumpung Jadi satu Padahal Ini sudah bagus sekali Tasnya itu Sudah ada kantong-kantong Sudah ada empat Yang bisa kita pakai Untuk memilah-milah Mas-mas ICT dengan Terserah di ukuran Kamu-kamu Oksigennya Untuk Tempat-kamu bagnya Ini sudah ada Jadi tinggal ditangkap Dan Petroninnya juga demikian Selanjutnya bersama Dengan kuala-kuala Sudah punya spray Tapi masih pakai Yang Basah Ya Mungkin Saya sudah pesen kemarin Yang basah ini Dibuang aja Gak tahu Hari ini udah dibuang Yang mudah-mudahan Dan pulang dari sini Udah dibuang Ya Karena disini Ya Kalau pala sayang sedikit Ya Daripada kita bisa menyebarkan komas Dan lain Dan ini Tidak perlu ditempatkan Di Troli Depan ranjang mesalin Tapi ini cukup disempat di lemari Yang di ranjang mesalin Cukup tidak berikan Yang cukup Seperti ini Dan Kita sediakan kamas kering Cairan infus Sudah usah banyak-banyak Disini Satu kali pasien Di infus Dibercendi paling dua Dua botol Gak sampai 60 botol Ya Yang sisanya Bisa dinamaskan di Selama hari Ya Ini yang karya sedangkan Saya pas apa-apa pertama dia Menarik sedangkan Wah Oke juga nih Kayaknya ini dipesan khusus Ya Bukan pas apa-apa rumah tangga Tapi pas apa-apa nya Dibuat pesan khusus Sehingga Agak dalam Walaupun ini belum Belum sampai 60 cm Tapi waktu saya nyamakan Agaknya tidak menciprat ke atas Jadi masih bisa memadai Cuma Sayangnya Masih digabung Dengan cuci awan Jadi mungkin cuci awan Bisa dipelitahkan Dan di bagian belakang Dan tempat cuci tangan tadi Ini ada Sterilisator Kemudian ada Gantungan Selemek Di sini sudah ditata dengan baik Dan ada Sapa-sapa yang bisa dihinjak Nah Karena susah nyarinya Masa di Pulang Pisau ada Di Kuala Kapuas Nggak bisa ada Ya Berarti kan saya Oh pesan di Surabaya Kalau pesan di Jakarta Boleh pesan lah Pesan ya 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 di sini Sudah ada Sudah dipisahkan Antara 5 medin 5-6 medin Tapi di sini juga Satu dipakai Untuk jarum suntik Kalau jarum suntik Sudah di bawah sini Dipakai untuk Di ruang nipas Karena di ruang nipas Nggak punya Tentang sampah Yang diikat dengan kaki Mending dipindahkan Ke ruang nipas Dan untuk jarum suntik Ini cukup dipakai di botol Yang akan dipakai Dipakai gitu ya Atau dipakai botol Kembali Tanah karya Jadi Dalam bentuk Lubangnya nggak bisa Kalau ini kita bisa Buka Buka tutupnya Kita bisa ambil lagi Idealnya Untuk muada Secara lingkung Suting Atau benda nasibnya Sudah bisa diambil kembali Ya Kalau pun nggak ada juga Minum pakai botol Pakai kardus Kardus infus Ditutup Kemudian dibuat Borongan kecil Sebesar Borongan kecil Jangan dibuka Terus Ya itu tadi bedanya Perempuan sama laki Katanya ya Kalau orang itu Lantapan Ya Disini Disini Ini formulirnya Sudah ditantai Jadi pada kasus Kasus Kita mengadap Pasien baru Masuk Morawa Cina Morawa Jalan Dan ramai Sebenarnya Tempat Tempat Us Dan disini ada televisi Tapi TV nya buat mantan Bukan ini TV untuk Us Ya Nah TV nya bisa Konek ke Us Tidak Tetap Di posisi televisi nya Itu Bisa dimanfaatkan Usu penempatan Bemari yang ada di Jepang kamar mandi Jadi Ruang Lalu lintas kamar mandi Bisa Bisa saja Ini televisi ini Tempatkan di tembok Jadi dibalik Kepalanya ada disini Ya Katanya Gida Waktu gak usah Dokternya yang di sebelah sana Ya USB nya ada di sebelah kanan Disini USB nya tetap ada di sebelah kanan Pasien Ya Dengan memutar ini Tentunya Kepalanya ada disini Pasien bisa nonton Lebih Lebih enak Dan pada saat tidak digunakan Untuk USB Petugas yang ada di Semonter Inner Station nya bisa nonton juga Kalau misalnya posisi seperti ini Pasien Dipasang permainan Yang menghadap ke tembok Begitu Gak dipakai Gak dipakai Gak dipakai Gak dipakai Gak dipakai Dekoran 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 Dan Gak dipakai Begitu Gak dipakai Dekoran Kenapa Ubat nya Dekoran 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 barang-barang sama obat emahnya juga tetap salah-salah minum, ambil nanti, ya ini lemah rikes obat dan lemah rikes obat emah ini banyak obat emahnya terus ada telur telurnya pasien, bukan telur petugas katanya setiap waktu dapet jatah dapet datang buat telur pasti cuma mau makan satu, ada sisa satu daripada sayang disitu-situ kesini, tapi dulu kasih disitu dicapak pakai obat dan bunga esnya juga sudah sangat-sangat tebal ini bisa dilakukan buat seluruh ruang nipas ini bersebelahan dengan kamar salin jadi gak usah jauh-jauh jalannya ini ruang nipas satu yang ruang nipas satu yang pertama saya lihat juga oke nih di ruang nipas yang sebelahnya begini mungkin karena memang kebiasaan kalau belum dipakai lebih sebeda ruang nipasan sepertinya sehingga banyak pulau-pulau dan tamu positirnya tidak aman ya, tamu positirnya tidak dilantai ke tengok nah ini ruang operasi saya lihat depan wah semua ini, ini juga tinggal lurus saja dari ruang nipas jadi kalau seandainya ada titah kasekio yang diputuskan tiga orang-orang kebidangan itu tinggal ke depan itu langsung kamar operasi ya ini, karena kuncinya kemarin karena ketemu tidak bisa dibuka jadi saya gak bisa foto bagian alamnya tapi ada aja yang kelihatan nih ini mirubah pineng kotor ini ditempatkan di depan pilihkan ruang untungnya nih nah, ada yang bisa bawa pulang besok gak bisa orasi kenapa? lusnya dibawa pulang terus tinggal ya, nah ini kalau misalnya memang mau ribun siapa mau diambil ini harus segera diambil oleh kebidangan ide yang punya untuk limbah bersih dan limbah kotor tidak masuk satu pintu jadi kalau mau masuk bersih dari sini kotor harus dari pintu belakang ya, jangan keluar lagi dengan pintu yang sama karena nanti bisa fataminasi nah, karena saya berhasil berkutu-kutu pulang pisau pada hari yang sama besoknya, ini rekomendasinya cukup ya nanti saya ulang lagi karena ini sama ya besoknya, saya lanjutkan OJT-nya ini OJT ketiga ini punya batu bernama katanya ya, tempat sepedinya ciri terikut nah, jadi laki-laki saya diambil tempat terakhir ulang dari sempur bukan sempur 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 iya 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 ini iya 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 Oke, nah ini untuk penilaiannya, disini saya belum bisa kasih nilai cukup lagi, tapi lumayan. Dengan STM yang terbatas, karena dokter spesialisnya keuntungan sakit, jadi tidak berfungsi pada saat itu. Jadi kalau misalnya dokter spesialisnya bisa berfungsi dengan baik, kemudian medisimannya kita perbaiki, ini saya yakin akan disalurkan dari ini. Tapi lumayan, untuk Pulau Pisau, habis masih di atas 20. Ya, harusnya keuntungan-keuntungan ini, kan? Ada orangnya, kan? Iya, iya betul. Karena saya juga gak tau kemarin masalahnya, kok bisa, gak ada anak kematian? Bro, bukannya ini pelayanannya yang memang optimal, tapi apa? Sebelum mati itu udah dulu. Dulu, karena waktu kita datang, ada pasien 6 mili atau lebih bulan, serotinusnya, 42 atau 43 jam itu, itu tidak berani dilahirkan di Pulau Pulang Pisau. Pulang Pisau, ya Pulang Pisau, akhirnya pasiennya dihujuk ke... Nah, ada pertanyaan kemarin, nah mumpung Pulau Pulang Pisau, Pulang Pisau ini dokter spesialis opsinya belum berfungsi optimal, kalau dia kirim ke Raya lebih jauh dibandingkan dia kirim ke Kuala Kapuas. Nah, nanti saya sudah sampaikan berikutnya, coba koordinasi masalahnya dokter di Kuala Kapuas bisa meng-cover kalau 1 hari seminggu, atau 2 hari seminggu. Karena program ini dikerjakan di Sumatera Barat, ya kemarin saya baru ke Pak Inang dan ke Sawah Untoro, ternyata mereka ada program ritual istilahnya. Jadi normal ritual ini, kalau dari rumah sakitnya yang kecil, ritualnya dia ke puskesmas. Kalau rumah sakitnya besar, ritualnya ke rumah sakit keubatan. Jadi dari provinsi, itu dia datang keobatan. Kalau misalnya provinsi ke keobatan, dia datang satu atau tiga bulan sekali. Sementara yang dari kabupas yang ke puskesmas, itu kunjungannya satu hari seminggu. Nah, ini mesti bisa dicontoh, sehingga pelayan Pulang Pisau itu tetap optimal. Misalnya bisa kalau pasien optetri, itu biasanya pasien-pasien sehat. Kalau itu di sini sudah punya USG, mungkin bisa dicadwal. Siang hari Rabu, USG. Jadi pasien-pasien yang akan USG dikumpulkan siang hari Rabu, nanti dari korang kapuas datang ke sana. Soalnya Pak Mas, anak, ya. Kalau anak kapuas, itu jadi korang ke sini ya, Pak? Oh iya. Ya, di sebelumnya. Ya, jadi mungkin bisa dimanfaatkan seperti ini. Tapi kalau untuk masak bayar-bayarannya, jangan ntar ntar ya. Karena memang targetnya, rumah sakit ponet itu harus nominat ponet. Jadi ada bulan. Dulu kita sobat tawarkan bagaimana kalau seandainya dari rumah sakit itu ada kunjungan rutin ke puskesmas ponet. Hujudnya untuk apa? Supaya dokternya betul-betul tahu di rumah dari puskesmas ponet ini fasilitasnya apa saja yang bersedia. Tenaganya ada apa saja. Obat-obatannya apa saja. Jadi pada saat dari puskesmas ponet menuju ke rumah sakit ponet, dokternya sudah tahu, oh ini puskesmasnya sana. Dia cuma punya ini, ini, ini. Tidak mungkin diminta aneh-aneh. Jadi begitu ada konsul, bisa biar telepon sekarang. Oke kamu siapkan ini, 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 kirim. Jadi pada waktu pas dia datang, itu pasti sudah siap untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Tapi kalau kita memang tidak pernah melihat lokasi puskesmasnya, sekarang diinstrusikan. Yaudah orang lokasi yang dua sempat. Ini, ini, ini. Tidak mungkin hanya dua sempat di sana. Gitu ya. Punyanya cuma dia sempat. Nah kalau misalnya dia tahu, tentu dia bisa pakai terapi-terapi ke rumah sempat ini. Jadi, dengan adanya penggunaan rutin ini, proses menunjukkan dari puskesmas ponet dengan rumah sakit. Ponet, itu bisa diterjakan. Nah ini, juga bisa diterjakan lintas rumah sakit. Yang lokasi yang berdekatan. Contoh, yang dari Kuala Pakuas dan Kuala Pakuas, ya mungkin bisa kebanyakan masing. Tapi untuk beda provinsi, katanya, nanti urusan. Ya, kemudiannya susah, ya. Itu nanti bisa tingkat dikombinasikan dengan lintas rumah sakit. Semikian dari saya. Terima kasih. Mohon-manau, kawabatnya, 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 kawabatnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam berikutnya. Selamat datang.